Halo guys, sebelum lanjut aku mau bagiin 5 boyah pas buat 5 orang kalau video ini tembus 5000 like syaratnya kalian tinggal like dan share video ini dan komen di bawah semoga beruntung Halo guys, welcome back to Rizkyapro lagi disini dan jadi pada video kali ini aku akan share ke kalian yaitu 10 lebih trik dan tips di pack terbaru nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya sehingga kita ada video baru kalian bisa langsung menonton dan juga di video kali ini jangan lupa tekan tombol like sampai 5000 like jadi kalian share video ini sebanyak-banyaknya karena di video sebelumnya juga itu udah tembus 5000 like wow, saat mantep banget kalian bisa lihat walaupun gak ada atusannya tapi gak apa-apa coy udah tembus 5000 like jadi aku akan mengumumkan 5 orang pemenang boyah pas tapi di akhir video guys jadi kita pertama buat bahas trik dan tips di pack dulu ya guys ya oke, let's go oke, saya ketemu yang pertama disini yaitu adalah ada di samping kolam ini guys ya atau di samping packnya ya guys ya yaitu disini di bagian rumput-rumput ini guys nah ini banyak banget rumput-rumput bukong di sebelah sini guys ya nah ini tempat ini sangat cocok banget buat kalian tempatin landmin di atas rumput ini guys nah kita letakin landmin disitu dan disitu kalian bisa lihat maka disini landminnya wah auto disepir guys landminnya auto menghilang dari land ya guys ya landminnya langsung tertutupi oleh rumput bukong ini guys dan ini sangat mantep banget sih ya guys ya ketika kalian pasang landmin di seluruh disini ya seluruh rumput-rumputan bukong ini wah pastinya sih musuh gak bakal tau kalau ada landmin disitu guys karena ini gak bakal kelihatan banget guys kalian bisa lihat ya ini gak kelihatan sama sekali ya gak ada tanda-tanda landmin disitu guys jadi disini contohnya kalau ada musuh yang lewat kayak gini ya nah ada musuh lewat gini dan jeder disini langsung auto kena landmin coy dan disini juga bisa ya guys ya di sebelah sini kita tinggal pasang-pasangin aja landminnya guys tuh kalian bisa lihat ya jadi disini tuh auto gak bakal kelihatan guys nah tuh gak bakal ada yang lihat kalau ada landmin disini guys kecuali dia cheater ya mungkin ya bisa mengetahui landmin gitu pasti dia akan tau guys tapi kalau player biasa ini gak bakal tau ya guys ada landmin di sebelah sini jadi sangat mantep banget guys buat ngekill musuh ini ya oke sih kita lanjutin yang selanjutnya disini yaitu ada di pick lagi ya ya tentu saja guys karena disini videonya tentang 10 trik dan tips di pack ya guys ya nah yaitu disini adalah ketika di pack nih lagi rame banget ya tentu saja disini ini pack nih sekarang sekarang nih rame banget coy nah ini aku punya tempat yang sangat mantep banget guys buat kalian bersembunyi ya guys ya nah kalian coba kesini terlebih dahulu nantar guys ini ada musuh guys ya kita tembak aja guys oke biarin dia kabur lah ya nah jadi disini langsung aja kalian tuh buat kesini guys naik kesini terus kalian lompat kesini guys nah disebelah sini guys ya di tempat ini kalian sih bisa buat ngenduk gaming guys dan ini tempatnya sangat aman dan gak bakal ketahuan guys ini dijamin sih ya guys ya kita coba lihat kalau ada musuh yang lewat guys gimana ya guys ya reaksi musuh oke sih ya disitu ada musuh kalian bisa lihat dia gak bakal tau kalau kita ini ada di atas sini ya ini tempat sangat mantep banget emang guys itu musuh tuh 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 dia cuman lewat doang guys dia gak tau kalau ada aku disebelah sini ya oke ada yang lewat lagi disitu kalian bisa lihat kita coba tembak deh guys oke oke bersembunyi lagi sip mantep gitu ya cara mainnya guys ya kita coba lihat guys apakah dia tau guys kalau ada aku disini kayaknya gak tau dia guys kita coba lihat ya tuh dia malahan kabur kesana oh my god ngapain dia guys weh ada orang lagi disitu kita coba sini ya kita looting dulu guys senjata kita habis guys ya oke disini ada peperangan kita coba lihat ya guys ya nah itu dia orangnya kita coba caker pake AWM nih ya kita tembak kepala guys ah meninggal ya guys ya oh mantep banget sih peluru AWM nya langsung menusuk kepala guys oke disitu ada dua orang musuh dan dia gak tau kalau kita ini ada di atas sini guys oke ada orang looting di sebelah sana guys kita coba tembak dia oke kepalanya meninggal aduh malahan dia kenok guys kita end aja guys kita end guys nah ini ada orang disini nih ya guys ya nih kalau bisa lihat tuh 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 dia gak tau guys kalau ada aku di atas sini oh my god tuh dia malahan ngapain dia oh kayaknya ada musuh guys dia lagi perang nih kayaknya nih guys ya ah meninggal dia malahan waduh oh di sebelah sana juga ada yang nembakin tuh itu yang tadi kita kenokin dan dia bangkit lagi dia guys ya waduh kita coba tembak lagi deh tembak lagi guys sepalanya waduh dia malahan kabur guys oh my god oke kita lanjut yang selanjutnya yaitu adalah ada di batu-batuan yang ada di sekitaran peak terbaru ini guys nah jadi disini di peak ini banyak banget batu-batu kayak gini ya dan kalian langsung aja disini buat coba cari batu yang agak tinggi dan datar guys nah kayak gini ya guys ya nah kalian langsung aja disini buat taruh ini miniluan sped ya guys ya kita taruh aja kalian taruh di bagian yang datar ya guys ya yang batu-batuan datar ya atau lurus ke atas gitu batuannya terus kayak gini kalian tinggal klik batalkan sama minimase secara bersamaan dan masuk lagi dan disitu kalian bisa lihat kalian langsung auto bisa masuk ke dalam batu ini dengan sangat mudah oh my god sangat manap banget ini buat ngendok gaming ya guys ya kalian bisa ada di dalam batu dengan sangat mudah dan mantap gitu ya dan untuk keluar dari batu ini kalian tinggal keluar aja dan langsung auto keluar ya jadi sangat mantap dan untuk masuknya lagi kita tinggal kesini lagi kita klik gunakan klik batalkan sama minimase secara bersamaan dan masuk lagi dan ini masih gagal guys kita coba lagi jadi kita klik gunakan lagi terus batalkan sama minimase secara bersamaan dan kita masuk lagi dan disitu langsung auto masuk sangat mantap jiwa guys kita coba buat panggil musuh guys apakah dia bisa mengetahui ada kita disini atau enggak ya itu dia guys kalian bisa lihat ada musuh tapi dia enggak tahu kalau kita ini ada di bawah batunya ya atau di dalam batu guys dia auto kebingungan itu guys dia ini ada di atas batu guys jadi kelihatannya dia melayang ya wah jadi saat mantap banget guys bugnya kalian wajib cobain sih oke guys ya kita lanjutkan selanjutnya disini yaitu adalah ada di pilar-pilar ini guys jadi disini langsung aja buat kalian pasang mini launchpad di depan pilar-pilar di peak ini ya dan ini di semua pilar bisa ya guys ya dan kalian klik gunakan terus klik batalkan sama mini secara bersamaan dan masuk lagi dan disitu kalian bisa lihat kalian langsung auto bisa masuk ke dalam pilar ini dengan sangat mudah dan tentunya ini ada musuh kalian bisa lihat auto kalian enggak ketahuan disini guys kita coba lihat ya ini ngapain nih guys ada musuh guys dia kesini oh my god kita coba lihat dia ngapain oh oh dia emang dia malah test rate ya kita coba lihat tembak-tembakin dia guys apakah dia akan sadar ada aku disini wah dia gak sadar ya guys ya kalau ada aku disini oh my god sangat mantep banget guys ya disini kita coba gunakan trik santonio ya jadi kita coba buat lepaskan santonio ke arah sini ya nah kita coba sini arahkan oke klik dan kita tinggal keluar guys wah kita bisa keluar disini guys ya dan kita coba looting ya guys ya looting-looting manja coy oke sip oke juga sudah kita masuk lagi nah langsung kita teleport lagi kesini ya guys ya nah ini dia ya caranya buat ngeras musuh kalau kalian tuh lagi ngebug masuk-masuk ke dalam sini gitu ya seperti di dalam batu yang di video trik yang sebelumnya atau gak yang disini ya di dalam pilar ini kalian bisa menggunakan santonio ya jadi kalian bisa langsung teleport kesini lagi guys atau ke tempat kalian ngebug lagi tuh ya jadi gak perlu kalian masuk-masuk lagi guys tinggal teleport aja menggunakan skill santonio ya jadi sangat mantep banget guys kalian wajib cobain sih ini oke sih kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu adalah ada di bagian parkiran mobil ya guys ya yang jadi disini langsung aja kalian buat ini memerlukan 3 global guys ya jadi disini ntar dulu guys ada musuh guys di bagian ini ya nah ini ya tembak dulu guys meninggal ya langsung kuadrakil kita guys ya jadi langsung aja disini kalian memerlukan 3 global dan langsung aja pasang 1 global disini terus satu lagi di atasnya dan disini terus satu lagi di atasnya lagi ya guys ya oke seperti ini nah jika sudah disini kita tinggal naik aja ke batu ini oke nah jika sudah kita tinggal naik ke global ya guys ya oke ada musuh disana guys oke bentar nah kita masuk kesini dan disini kita tinggal lompat ke depan ya guys ya nah kan bisa lompat menggunakan alok guys biar lompatannya tinggi gitu ya dan disini kalian bisa lihat kalian auto bisa bersembunyi di atas genteng disini ya dan ini juga bisa buat kalian tembak-tembakin musuh ya ini sih auto musuh terkena headshot guys karena kalian tuh ada di tempat yang tinggi gitu ya guys ya jadi sangat mantap guys oke kita lanjutkan nomor 6 disini atau yang selanjutnya yaitu adalah kalian coba lemparkan granat ke tong sampah ini guys ya maka disini kalian bisa lihat granatnya auto gak bakal kalian kena damage gitu ya guys ya begitu juga yang disebelah sini kalian coba lempar granat disebelah sini ya ingat guys kalian lemparnya harus di sisi sebelah kiri guys dan kalian bisa lihat boom langsung kalian gak bakal meninggal ya waduh sangat mantap banget guys jadi ada 2 tempat ya yang sebelah sini juga dan sebelah sana juga guys jadi kalian tinggal lempar aja granat terus kalian bisa lihat nih auto gak kena damage anjay sangat mantap banget guys jadi ini bisa buat ngeprank temen kalian misalnya ngeprank mau bunuh diri ya kalian tinggal lemparin ke situ eh ternyata damage nya gak masuk gitu guys dan kalian jangan lempar yang disisi sebelah kanan yang disebelah sini guys kalian jangan lempar diselusnya ya karena ini bisa berdamage jadi kalian lemparnya yang harus yang disisi sebelah kiri disini guys ya kalau di kiri ini kalian gak bakal kena damage nya guys oke mantap oke kita lihat yang selanjutnya yaitu adalah ada di palang yang besar ini ya guys nah jadi disini kalian tuh memerlukan minimal disini ada 2 global ya dan juga 1 mini launchpad guys nah kita disini pasang 2 global di atas palang ini ya ini sebenarnya 1 aja juga cukup guys tapi kita biar aman aja kalian pasang 2 global ya terus jika sudah terpasang globalnya kalian langsung aja buat ke sebelah sini dan kalian langsung aja buat pasang mini launchpad juga dan kita gunakan dan kalian luncurkan mini launchpadnya ke arah global ya guys ya kita luncurkan dan maka disini kalian akan tersangkut dan langsung disini kita tinggal tembak aja globalnya biar hilang guys dan disitu misalnya ada musuh auto kelihatan juga guys jadi sangat mantep banget ya guys ya kalau ada musuh yang lewat-lewat disini auto kelihatan guys nah itu dia musuhnya kita coba tembak guys oh headshot ya guys ya langsung dia sekarat coba lihat guys dia kemana dia guys ya waduh dia mahan kayaknya pasti dia lagi healing itu guys dia ada di glow oh oh ternyata masuk masih dia jalan ya oke kita tinggal tembak aja guys oke nah ini dia hmm gak mati-mati dia guys oh dia aja si jalan langsung meninggal dia guys ya sangat mantep banget ya guys jadi auto kalian bisa nembak-nembak musuh guys dan disini juga kalian bisa turun ke bawah disini ya tinggal lompat aja dan oh di bawah ada musuh guys kalian bisa lihat itu dia ada musuh guys wow wah kan ada musuh nah jadi ada dua tempat sekaligus ya jadi disini kita bisa langsung turun ke bawah sini oke disana ada yang perang guys kita juga bisa tembak nih ya wow nah kan nah jarak yang sangat jauh pun bisa kita tembak dari atas sini juga ya wah satman banget guys tapi sayangnya disini kita udah kena zona guys ya jadi disini kita langsung aja buat turun disini kita turun aja menggunakan yang namanya skill santonio ya biar gak ada damage guys oh isi kita lanjut yang selanjutnya yaitu yang nomor 3 eh berapa nih nah pokoknya itulah ya nah jadi disini ya itu adalah di parkiran ini guys dan disini kalian memerlukan satu buah kendaraan yaitu motor dan kalian langsung aja buat parkirkan motor ini disamping ini ya samping minibus ini dan tinggal keluar aja ya ketika sudah maka disini kalian bisa lihat langsung auto kalian berada di dalam sini dengan sangat mudah gitu ya guys jadi ini sangat gampang banget ya guys buat ngebug masuk ke dalam mobil bis yang ada di pack ini jadi tinggal parkirin motor dia menyamping nyerong kayak gini terus kalian masuk dan kalian klik tombol keluar maka langsung kalian berada di dalam mobilnya ya jadi sangat mantep banget guys kalian wajib cobain sih ini guys ya oke guys kita lanjut yang selanjutnya disini yaitu adalah masih di tempat yang tadi ya yang di video eh yang trik sebelumnya yaitu di samping mobil bis ini tapi disini ada yang berbeda guys jadi disini langsung aja kalian kayak seperti biasa ngebug yang masuk ke dalam sini gitu oke ini udah masuk guys nah jika kalian udah masuk ke dalam kayak gini guys ya disini kalian tinggal buat ke sebelah sini guys nah kalian ke sebelah tembok ini ya kalian langsung aja buat ke tembok ini guys tinggal jalan aja ke depan pelan-pelan gitu ya kan nah kita coba lihat apa yang terjadi disini guys dan kalian bisa lihat kita langsung aja buat mematikan internet nah maka disini kalian langsung auto berada di atas sini ya guys ya di atas air dan eh maksudnya di bawah bumi di bawah bermuda guys kalau bisa lihat kita bisa melihat keseluruhan pack dari bawah sini dan ini sangat mantap banget buat nge-spektat musuh-musuh disini guys ya tapi disini kalian saya ingin disini harus mematikan internet terlebih dahulu ya supaya kalian bisa kayak gini guys ya nah ini ya kalian bisa lihat ya jaringanku 99 plus guys nah kalau kalian gak matikan internet ya maka disini kalian langsung auto ter-eliminasi kayak gini guys oke guys ya yang selanjutnya yaitu disini adalah kalian memerlukan bantuan temen ya guys ya nah disini langsung aja guys jadi caranya disini ini bugnya kita nanti aja ngomongnya nah jadi kalian langsung aja buat parkirkan mobil kalian ya disini pakai mobil biru dan kalian langsung aja buat parkirkan mobil birunya di depan ini ya apa nih vending mesin ya guys ya atau toko-tokoan disini dan juga sudah kalian langsung aja buat ini kalian berdiri di atas jongkok di atas vending mesinnya sambil jalan ke depan ke vending mesin terus suruh temen kalian dorong pakai mobil guys dan disitu kalian bisa lihat kalian langsung auto masuk ke dalam sini dengan sangat sangat mudah ya guys ya jadi sangat gampang banget kalian masuk ke dalam sini yaitu dengan bantuan temen ya dan bantuan mobil juga ya guys ya dan disini juga kita bisa buat beli langsung dari tempat ini ya jadi kita beli item di tempat belinya gitu ya di dalamnya waduh parah banget sih dan ini ada orang dia lagi beli-beli guys ya gak sadar ada aku di dalam sini guys ya waduh sangat mantap banget guys kalian wajib cobain ya dan disini kita kasih bonus ya buat kalian yang nonton video ini sampai akhir jadi disini langsung aja kalian coba sama triknya kayak yang tadi tapi disini yaitu adalah di depan lemari ya guys ya jadi kalian tinggal jalan ke depan lemari ini jongkok ya terus kalian suruh temen kalian dorong pakai mobil biru ya maka disini kalian bisa lihat langsung kalian auto berada di dalam lemari ini dengan sangat mudah dan disitu ada musuh juga auto gak bakal ketahuan guys ya kalau kalian tuh ada di dalam sini guys jadi sangat mantap banget gitu ya kalian wajib cobain coy bareng temen kalian gitu ya guys jadi bisa ngeprank musuh ya oke selanjutnya yaitu disini di pohon panjang ini guys jadi disini akan memerlukan satu mini launchpad dan kalian langsung gunakan dan klik batalkan sama minima secara bersamaan dan masuk lagi maka disitu kalian bisa lihat kalian langsung auto ada berada di dalam pohon panjang ini guys ya guys ya ini apa namanya guys ya kalau disebutan kalian apa guys di tempat kalian guys kalau di tempatku nih sebutannya apa ya aku juga lupa guys dan disitu kami bisa lihat ini ada musuh kalian bisa lihat ya guys ya dia gak bakal tau kalau aku ada di dalam sini oh my god tuh dia langsung auto kebingungan guys jadi sangat mantep banget disini tempatnya tuh 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 kalian bisa lihat dia ngapain dia guys dia gak liat aku guys jadi sangat mantep banget guys ya oke kita lanjutkan selanjutnya disini yaitu adalah kalau kalian belum tau ya disini tuh ada kursi yang bisa didudukin guys kalau bisa lihat oh my god ini duduknya juga bisa bisa macem-macem tuh jadi disini ada bisa buat satu squad juga guys ya duduknya ini disini di sofa ini yaitu ada di bagian depan peyak terbaru ini ya guys ya jadi ini buat kalian yang belum tau ya kok ada kursi di tengah-tengah itu itu kursinya bisa buat dudukin kayak gini guys wah sangat mahal banget ya dan oke guys ya mungkin segit aja dulu untuk video kali ini jangan lupa kalian tombol like, comment, dan subscribe dan disini langsung aja kita buat umemin pemenang giveaway sebelumnya guys let's go oke guys ya jadi disini kita akan coba buat memilih pemenang di video sebelumnya guys ya dan di video ini ini videonya udah tembus lebih dari 5000 like kalian bisa lihat nih disini udah ada banyak yang komen disini kamu bisa lihat dan kita langsung aja disini pertama-tama kita harus bagikan dan kita salin link dari video ini guys nah ini aku pake ini guys biar gak susah buat milih-milih pemenangnya jadi langsung aja kita paste disini dan kita coba oke ada 303 komen ya jadi kita langsung aja buat cari pemenangnya pick a winner dan coba lihat waduh ini malahan telat sejam rainbow ya tapi gak ada ID-nya guys jadi kita skip kita carinya yang ada ID-nya aja guys ya nah ini dia ada ID-nya bangko ya semoga dapet boyapas oke kamu dapet kita copy dulu ID-nya nah ini dia chengmi ada ID-nya oke kita copy ID-nya dia ya oke ini dia BSK evan pro gaming ff oh my god dan ini ID-nya nah ini dia bang chirit birit bang aku mau beli boyapas ini ID saya oke selamat kamu dapet boyapas dari risiko pro kita cari pemenang terakhir guys kita let's go aja cari nah ini dia langsung dapet ya dapi dapi trfl oke aku bang ID ini oke langsung aja kita copy ID-nya ini semuanya udah ya guys ya kita tinggal top up top upin aja guys oh iya sih jadi disini aku sudah mengirim semua boyapasnya disini kalian bisa lihat nih ID yang tadi dan nickname-nya ini ini BPK dan ini sukses ya guys kalian bisa lihat sukses dan ini aku gak pake diskon jadi lumayan mahal guys dan ini pake diskon agak murah guys 38 ribu dan disini aku udah top upin guys ini ID-nya nah ini nickname-nya dan sukses dan ini juga ini ID-nya yang sama ya seperti tadi dan sukses juga dan ini juga set ini ID-nya sukses juga dan ini juga sudah guys sukses semua ya guys ya jadi ini sukses semua kalian bisa lihat nah bagi kalian yang menang disini kalian langsung aja buat cek hadiahnya di bagian pesan ya guys ya jadi kalian langsung aja buat cek di bagian pesan untuk nge-claim boyapasnya guys oke mantap selamat menikmati